Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di kanal youtube Pratama Indomitra Perkenalkan, saya Danika Purnasari Biasa dipanggil Danika Akan menemani sobat Pratama sekalian Dalam acara Tanya Jawab Sebagai lanjutan acara webinar kami sebelumnya Dengan topik Inti Teks Dispute di bidang PPM Yang telah kami laksanakan tanggal 22 Oktober 2021 Bagi sobat Pratama yang belum menyaksikan webinar tersebut Sobat Pratama dapat mengakses video tersebut Di kanal youtube Pratama Indomitra Atau mengakses link yang telah kami sediakan Pada description box di bawah Nah sobat Pratama tentunya saya disini tidak sendiri Saya bersama dengan pembicara webinar tersebut Sekaligus CEO PT Pratama Indomitra Konsultan Bapak Dr. Prianto Budi Saptono AKCA MBA Atau biasa dipanggil Pak Pri Selamat pagi Pak Pri Selamat pagi dan semangat pagi Iya gimana Pak kabarnya Alhamdulillah Mbak Danika gimana sehat? Alhamdulillah Pak sehat Siap Iya Pak ini masih banyak nih Pak pertanyaan dari webinar Oke siap Saya langsung bacakan ya Pak Oke ya Yang pertama dari Joe Pangihutan Pak pembelian barang dari perusahaan luar negeri Tetapi barang ada di dalam negeri hanya sebagai assembling Invoice atas nama luar negeri PPN terhutang apakah dari luar negeri atau dalam negeri Baik Di dalam kasus PPN yang terpenting itu adalah place of supply Atau place of delivery Tidak peduli subjeknya ada di mana Yang penting adalah place of deliverynya ada di mana Kalau place of deliverynya ada di Indonesia Berarti saya menjual misalkan ke perusahaan di luar negeri Tapi penyerahannya ada di Indonesia Otomatis destination principle berlaku Dengan demikian penyerahannya ada di dalam daerah pabian Destination principlenya ada di daerah pabian Dan itu terhutang PPN Gitu Mbak Jadi karena penyerahannya di Indonesia terhutang PPN Ya karena penyerahannya Jadi kalau kita melihat di dalam pasal 4 undang-undang PPN Terutama di pasal 4 ya Kan ada 8 objek gitu ya Untuk penyerahan itu yang terpenting adalah di dalam daerah pabian Jadi ini konsep yang mendasari Kalau udah ngomrol masalah PPN itu adalah Jadi ada 2 yang terpenting Pertama adalah place of delivery atau place of supply Yang kedua adalah time of supply Time of supply ini kaitannya dengan kapan faktur pajak diterbitkan Terbitkan dibuat Kalau kasus yang ditanyakan tadi adalah place of supply nya Baik demikian Mbak Masih dari jawab pengihutan Pak untuk PPN masukkan atas impor peralatan yang tadi Apakah dapat dikreditkan? PPN masukkan dapat dikreditkan sepanjang ada pajak keluaran Itu konsep utamanya dulu Jadi T output min T input T input bisa dikreditkan kalau ada T output Untuk masalah pengkreditan pajak masukan Patokan kita ada di pasal 98 Kalau masuk di dalam pasal 98 berarti bisa Jadi secara umum ketika saya ditanya Apakah PPN masukkan atas transaksi dapat dikreditkan? Pertanyaan berikutnya adalah Dikreditkan oleh siapa? Karena kan yang beli ini perusahaan di luar negeri Itu kan Perusahaan di luar negeri gak punya Pengukuhan pengusaha kena pajak Berarti gak bisa dikreditkan Tapi secara umum ketika misalkan ya Yang beli itu PKP Kemudian dia punya pajak keluaran Ya otomatis bisa dikreditkan Jadi tetap kembali ke konsep dasarnya T output min T input T input boleh dikreditkan Kalau ada T output Demikian Mbak Kalau untuk usaha peternakan unggas Budidaya ayam ras pedaging Apakah terutang PPN? Kalau usahanya enggak Nah yang dilihat dengan usahanya Yang ini seringkali memang pertanyaan seperti ini Jadi kita harus menerjemahkan lagi Kalau melakukan penyerahan Melakukan penyerahan apa? Penyerahannya produk peternakan Di dalam undang-undang PPN Secara umum T output min T input Jadi seluruh output itu terutang PPN Nah nanti ada pengecualian Ada yang tidak terutang PPN Yang tidak terutang PPN dimana? Di pasal 4 ayat 2 Undang-undang Pasal 4A ayat 2 Undang-undang PPN untuk barang tidak kena pajak Kalau jasa Ada di pasal 4A ayat 3 Undang-undang PPN Ini jasa tidak kena pajak Jadi kalau kita melihat disitu Di dalam pasal 4A ayat 2 Tidak ada pengecualian untuk unggas Untuk peternakan Jadi tetap terutang PPN Tapi nanti memang kembali lagi Ketika terutang Ada kemungkinan fasilitas Di pasal 16 bravo undang-undang PPN Fasilitasnya apa? PPN tidak dibungut PPN terutang tapi tidak dibungut Atau PPN terutang tapi dibibaskan Kalau ditanya terutang atau tidak Penyerahan unggas Ini terutang Cuman kalau melihat di dalam pasal 16B Nah ini tergantung nih Karena pasal 16B ini kan Harus melihat tahun pajaknya A dulu sempat Dulu sempat dibungut Tidak dibungut Tapi dipindahkan dibibaskan A kebalikannya Demikian Pak Jadi bukan dari usahanya Bukan dari usahanya Ini penyerahan Ini seringkali kan Pertanyaan-pertanyaan yang muncul Harus diselaraskan dulu Yang dilihat di PPN itu Bukan usahanya Tapi penyerahannya Kalau PPH yang dilihat Penghasilannya Demikian Pak Pertanyaan selanjutnya dari PT HOA Indonesia Pak Assalamualaikum Pak Pri Saya mau tanya Kalau semua output dan input Terutang PPN Bagaimana dengan WP Yang tidak punya NPWP? Ya Saran administrasi perpajakan itu Ada pada NPWP Kalau misalkan Ada pengusaha Dia tidak punya NPWP Tapi dia melakukan penyerahan Yang terutang PPN Ya otomatis tinggal dilihat dulu Omsetnya Kalau sudah sampai 4,8 Dia wajib Wajib mendapatkan NPWP Kemudian wajib dikukuhkan Sebagai pengusaha kena pajak Nah bukti pengukuhan pengusaha kena pajak Itu adalah Ada surat pengukuhan Yang nantinya ya Nomor pengukuhannya Sama dengan nomor NPWP Jadi sebagai saran administrasi Kantor Paca akan mengeluarkan Untuk kepentingan PPH Ada namanya NPWP Untuk kepentingan PPN Ada surat pengukuhan pengusaha kena pajak Selanjutnya dari Hena Daryadi Dir Pak Pri Ijin bertanya Kami mempunyai PPN masukan Atas impor aktifa tetap Apakah hal tersebut Bisa dikreditkan Lalu mohon petunjuk Untuk dasar Apabila ada PPN Atas pembelian aktifa tetap Yang tidak dapat dikreditkan Terima kasih Pak Ya Ibu atau Bapak Hena Ibu Hena kali ya Kembali lagi konsep Konsep dasarnya T output min T input Jadi pertanyaan-pertanyaan Ada selamanya Akan kembali Ke konsep dasarnya ya T output min T input Jadi pada dasarnya T input bisa dikreditkan Kalau ada T output Misalkan impor aktifa tetap Ada T input Berupa PPN impor Nah ketika ditanya seperti ini Saya tidak bisa jawab T outputnya ada tidak Kalau ada T outputnya Nah nanti kemudian ada penegasan Dari undang-undang Pasal 98 T inputnya berkaitan langsung dengan usaha Kemudian T inputnya kapan ini Sudah PKP atau belum Jadi konsep dasarnya T input Bisa dikurangkan dengan T output Sepanjang ada T outputnya Tapi memang nanti Pengecualian yang tidak boleh dikreditkan Ada di pasal 9 ayat 8 Jadi harus lebih lengkap ini pertanyaan Bu Hena ya Demikian Tapi konsepnya yang penting ada T output Iya itu konsep Selanjutnya dari Diki Anggara Pak Ijin bertanya Pak Pri Pembelian atau penyerahan barang material ke jabang Melalui pusat Dan barang diolah di cabang Atau pabrik Sementara pajak masukan Dilaporkan di pusat Karena cabang belum PKP Apakah skema seperti ini Akan menimbulkan dispute Dan bagaimana tanggapan Pak Pri Ya pusat dan cabang Jadi pusat dan cabang ini Dalam konsep PPN Dianggap sebagai Subjek tersendiri Karena ada penyerahan dari suatu tempat ke tempat lain Berarti place of deliverynya itu beda Ya Artinya ada tempat Istilahnya origin principle Ada destination principle Nah disini dianggap Ada penyerahan Ya ada penyerahan dari pusat ke cabang Makanya Kalau ingin Tidak terhutang PPN Perlu ada pemusatan PPN Jadi Konsep dasarnya tetap sama Ada place of deliverynya Meskipun itu sama-sama Satu Wajib pajak ya Tapi konsep di PPN ini Ya place of deliverynya ada Sama-sama dalam darah pabian Ya place of supplynya Delivery atau supply sama ya Sama-sama dalam pabian Kalau sudah pindah Nah itu sudah terhutang PPN Makanya Di dalam undang-undang PPN Pasal 1A Penyerahan dari pusat ke cabang Cabang ke cabang yang lainnya Atau cabang ke pusat Itu merupakan penyerahan barang Kenapa aja Karena ya destination principle berlaku Kemudian place of supplynya berlaku Demikian Jadi kalau belum pemusatan Artinya ada PPNnya gitu Oh iya Ada PPNnya Nah ini pertanyaan lanjutan Dari Pak Diki Anggaren tadi Kalau penyerahan ke cabang Apakah memang harus menerbitkan Faktur pajak oleh pusat Sementara cabang belum PKP Dan tidak ada added value Dari penyerahan material tersebut Nah jadi kembali lagi Added value itu Tidak dilihat dari Apa Tidak dilihat dari Ini proses Pokoknya setiap output Jadi sekali lagi Konsep PPN yang ada di Indonesia Atau di banyak negara Itu menggunakan mekanisme tidak langsung Yang disebut tidak langsung gimana Jadi gini Nilai pertambah Nilai tambah itu sendiri adalah Output mean input Kemudian pengenaan pajaknya Dilakukan melalui T output Artinya Outputnya dikenain dulu semua Inputnya dikenain dulu pajaknya Jadi makanya T output kemudian ada T input Mekanisme Pemajakan atas nilai tambah Terjadi secara tidak langsung Apa yang dimaksud dengan tidak langsung T outputnya dulu dihitung Kemudian nanti T inputnya dihitung Lalu offset T output dikurangi dengan T input Nah ini konsep tidak langsungnya disini Nah dengan demikian Tidak melihat ada nilai tambah atau enggak Pokoknya setiap output Outputnya berupa apa? Berupa transaksi penyerahan Tidak mesti penjualan Penyerahan itu dari pusat ke cabang Cabang ke cabang yang lainnya Atau cabang ke pusat Itu sudah dianggap penyerahan Berarti sudah terjadi output disitu Kalau sudah terjadi output Terutang PPN Tinggal masalahnya kan nanti Bagi si pihak yang menyerahkan Itu Kewajiban Punya kewajiban mengut Sementara yang nanggung itu Si destination principle Pihak yang menerima penyerahan Cabang misalkan dari pusat ke cabang Nah kalau udah kayak gini Ya otomatis Sudah ada PPN Nah nanti bagi cabang itu T-input Nah yang berbeda nanti Dasar pengenaan pajaknya Dasar pengenaan pajaknya Berbeda dengan harga jual Berbeda dengan Hani Tapi secara umum Itu sudah terutang PPN Karena konsep T-output Dan T-input Demikian Pak Meskipun cabangnya belum PKP Pak Ya Cabang belum PKP Kan yang punya kewajiban mengut si Si pihak siapa? Pihak yang menyerahkan Jadi PKP nya ini PKP nya siapa? Pihak yang menyerahkan Cuman yang nanggung Itu adalah Destination principle Jadi dia nanggung Dengan cara apa? Dia dipungut oleh pihak yang menyerahkan Cuman kondisi ini Mengibatkan cabang Tidak bisa mengkreditkan Sesuai pasal 98 Karena dia belum jadi PKP Demikian Pak Terima kasih Pak Selanjutnya dari Retna Pak Bagaimana bila pemeriksa membuat temuan PPN kurang bayar Yang diakui sebagai penjualan lokal Sedangkan tidak terjadi penyerahan barang atau jasa Atau arus uang masuk atas penjualan Hanya saja pihak WP melakukan salah saji dalam laporan keuangan Yang dikarenakan ketidaktahuan WP dalam membuat laporan keuangan Gitu Ya Ini memang masalah pembuktian ya Masalah pembuktian Kalau memang salah saji Ini memang titik lemahnya ada di WP Kalau memang salah saji Sesuai dengan pasal 8 Undang-Undang KUP kan WP diberi kesempatan untuk melakukan pembetulan Nah yang repot adalah Salah saji ini diketahui pada saat pemeriksaan Sebetulnya di pasal 8 ayat 4 WP bisa melakukan pembetulan Ketika pemeriksaan sedang berlangsung Kalau nanti ada kurang bayar Kena sanksi kenaikan 50% Kalau tidak ada kurang bayar ya sudah Tidak ada masalah Jadi tetap masih boleh ada pembetulan Ketika salah saji itu diketahui pada saat pemeriksaan Pemeriksaan Cuman memang Seringkali WP ini merasa Oh saya sudah tidak bisa melakukan pembetulan Kenapa? Karena pasal 8 ayat 4 Yang dirujuk oleh WP Seringkali ini pasal 8 ayat 4 Undang-Undang KUP tahun 2000 Memang tidak boleh Sepanjang Tidak ada kurang bayar Tapi dengan Undang-Undang KUP yang baru tahun 2007 Pembetulan pada saat pemeriksaan diperbolehkan Hasilnya bisa kurang bisa lebih Ada masalah Kalau kurang berarti kena sanksi 50% Demikian Mbak Pertanyaan selanjutnya dari Rico Andrico Pak Maaf Pak izin bertanya Kami perusahaan PKP dengan kode KPP 067 Selama bertahun-tahun menggunakan jasa luar negeri Sekarang saya baru tahu bahwa pembayaran PPN JLN Harus mengisi NPWP 00.000.000.000.67.000 Dan nama perusahaan vendor Selama ini kami selalu membuat ID billing PPN JLN Dengan NPWP kami sendiri Apakah ada masalah? Apakah kesalahan tersebut akan dibatalkan sebagai pajak masukan? Ya Pak Rico Ini memang apa ya Muncul risiko Bahwa faktor pajak yang terkait dengan pemanfaatan jasa luar negeri Itu bisa tidak dapat dikreditkan Masalahnya kenapa? Jadi di dalam pasal 9 ayat 8 Salah satunya mensyaratkan bahwa Faktor pajak itu harus memiliki ketentuan formal dan material Jadi ketika ada kesalahan di dalam penulisan Ini bisa dianggap sebagai salah satu bentuk kesalahan formal Dan apa akibatnya? Ya ini faktor pajak masukan Ya alias PPN masukan yang berasal dari faktor pajak Berupa SSP itu tidak bisa dikreditkan Demikian Pak Rico ya Selanjutnya dari Muhammad Radiansyah Pak tanya Apakah kontrak one off Sekali kerja durasi satu bulan selesai Pekerjaan kontrak pembangunan tower menara api Di perkebunan sawit Tapi kontraktornya non PKP Apakah wajib atau bisa Di dalam kontrak tersebut dicantumkan PPN? Baik Sarat ada PPN Yang jelas ada objeknya Ya Kalau misalkan ini objeknya adalah kontrak konstruksi pembangunan tower ya Atau pembangunan menara Itu sudah objek PPN Nah dengan demikian Pihak yang melakukan penyerahan juga harus memungut PPN Untuk bisa memungut PPN Otomatis pihak penyedia jasanya harus menjadi PKP dulu Karena dengan penerbitan apa Dengan menjadi PKP dia bisa melakukan penerbitan faktor pajak Nah ini akan muncul kewajiban pemungutan PPN Jadi si kontraktor itu harus menjadi taxable Istilahnya kalau dalam ini adalah taxable firm Jadi taxable person Kalau bahasa teorinya ya Person itu bisa orang pribadi bisa badan Dan dia harus menjadi kena pajak Nah dalam hal ini Ketika si kontraktornya belum PKP Dia gak bisa menerbitkan faktor pajak Tapi transaksinya sendiri itu sudah merupakan objek PPN Jadi salah satu yang Satu-satunya cara yang aman Itu adalah kontraktornya PKP Kemudian dia mengungut PPN Dia menyetor melaporkan Nah tanggung jawab PPN Ada pada si penyedia Penerima jasa ya Penerima jasa Karena konsep destination principle Demikian Pak Jadi sebaiknya memang PKP dulu Oh iya PKP dulu Baik Pak Selanjutnya dari Juang Zendrato Pak mohon pencerahannya Kapan saat penerbitan faktor pajak Untuk retensi pada perusahaan konstruksi Oke nah ini perlu dipahami juga ya Pasal 13 ayat 1A Undang-Undang PPN Itu mengatur time of supply Mengatur kapan penyerahan terjadi Dan pada saat itu Si pihak yang melakukan penyerahan Wajib membuat faktor pajak Di pasal 13 ayat 1A huruf A Penyerahan ya faktor pajak dibuat pada saat penyerahan Penyerahannya kapan Ada turunannya Di pasal 17 PP 1 2020 PP 1 PP 12 ya Apa pasal 17 PP 12 PP 1 2012 Salah PP 1 2012 Nah kemudian retensi Retensi itu tidak ada kaitan dengan penyerahan Retensi itu kaitannya dengan utang-biutang Jadi sebetulnya faktor pajak dibuat pada saat penyerahan 100% Ketika berita acara hasil Berita acara serah terima 100% Pada saat itu Kontraktor atau penyedia jasa Wajib menetitkan faktor pajak atas seluruhnya Dikurangi dengan Progres Dengan uang muka atau progres Yang diterima sebelumnya Kalau toh nanti misalkan ya Ditagihkan misalkan tinggal 20% Ya tagih 20% 2 miliar Sementara retensinya 10% Tetap nagihnya 20 miliar PP nya 2 miliar Nanti pas dibayarkan Hanya 1 miliar Hanya 10 miliar Sorry 1 miliar ya Saya ulangi ya Misalkan gini Tagihkan 2 miliar PP nya kan 200 juta Kemudian karena ada retensi Sesuai dengan kontrak Dibayarkan bukan 2 miliar 1 miliar Itu senilai dengan 10% retensinya PP nya udah 10 PP nya dari 1 miliar Tambah tetap 200 juta Tapi retensinya Karena ada retensi 1 miliarnya ditahan Nah jadi faktor pajaknya Nggak dibuat pada saat Tagihkan retensi Faktor pajaknya dibuat pada saat penyerahan Itu Karena sudah terjadi penyerahan Beda kalau konteksnya Nanti progress report Ya untuk konstruksi Itu faktor pajak cash basis Kalau uang muka Faktor pajak cash basis Demikian Pak Ini memang seringkali ada Kesalahan Di dalam praktek Karena menganggap Nah retensi Nanti ditagihkan Faktor pajaknya terpisah Tidak Retensi itu bagian dari Kontrak utang-biutang Kapan faktor pajak dibuat Dibuat pada saat penyerahan Jadi kalau tadi saya contohkan Tinggal 20 persen Senilai 2 miliar Nagih 2 miliar PPNnya 10 persen Dari 2 miliar 200 Ketika nanti dibayarkan PPNnya 200 Sementara Tagihannya Ditahan dulu 1 miliar 1 miliar dibayarkan Demikian Pak Jadi tergantung penyerahannya ya Pak? Ya tergantung penyerahan Baik Pak Selanjutnya dari Inu Pinandito Pak Saya ada perusahaan yang membuat produk beton untuk konstruksi Pada kenyataannya Kita baru bisa menagihkan setelah ada berita acara Terpisah dengan penyerahan Yang mana membutuhkan cukup banyak tanda tangan sebagai pesetujuan Apakah barang sesuai spesifikasi atau tidak? Kami memiliki kewajiban untuk mengganti barang yang diserahkan jika ada masalah di lapangan Sehingga faktor pajak hanya bisa dibuat setelah berita acara Bukan penyerahan barang Dan kita mengacu ke PP nomor 1 tahun 2012 Tetapi pemeriksa lebih memilih undang-undang PPN Sehingga secara sistemik perusahaan supplier di industri konstruksi kena denda Bagaimana untuk mengatasi hal ini? Nah ini kalau Pak Ino ya Kalau pemeriksa mengacu pada undang-undang PPN Sebenarnya undang-undang PPNnya jelas Pasal 13 ya A ayat 1 Ya itu jelas pasal 13 ayat 1 A sorry Undang-undang PPN Faktor pajak dibuat kapan saat penyerahan? Penyerahannya kapan? Ini kemungkinan kontraknya kagak jelas Sehingga kantor pajak punya perspektif yang berbeda Sebetulnya ketika barang di serah terima Karena itu belum penyerahan Kenapa? Ada risiko yang harus ditanggung oleh pihak yang menyerahkan Penyerahannya kapan? Penyerahannya itu terjadi pada berita acara Jadi tidak mesti barang di ini disampaikan Kemudian itu belum tentu penyerahan Tergantung dari kontraknya Saya taruh dulu titip dulu Nanti penyerahannya kalau barang udah beres Nggak ada reject, nggak ada apa Kemudian kita buat berita acara Nah berita acaranya itulah yang dijadikan sebagai penyerahan Ini masalah penafsiran Tidak mesti Karena apa? Tidak mesti barang di serahkan Kemudian itu sudah penyerahan Belum tentu Karena ada kalanya Penyerahan terjadi FOB shipping point Berarti kapan penyerahan? Barang keluar dari gudang Nanti ada FOB destination Barang nyampe di gudang Nah ini saya melihat Ini kurang jelas Atau pemahaman pemeriksaannya yang kurang ini ya Kurang memandai Sehingga dianggap barang nyampe Belum tentu Barang nyampe belum tentu penyerahan Tergantung syaratnya Karena ada FOB shipping point Itu barang belum nyampe sudah penyerahan Barang dikirim sudah penyerahan Karena apa? FOB shipping point Tapi kalau FOB destination Barang nyampe di gudang Tapi ada yang ketiga Barang nyampe di gudang Dicek dulu Nanti penyerahannya terjadi Pada saat berita acara selaterima BIST ya Berita acara selaterima Nah ini Nah kalau nanti Proses di pengadilan kuat Cuman memang Seringkali yang saya dapati Ini kontraknya Tidak begitu jelas Sehingga kantor pacak Punya perspektif yang berbeda Oh penyerahannya pada saat Belum tentu Nah ini Undang-undang PPN itu Juga punya turunan Karena gak jelas Penyerahannya apa Sekapan saja Makanya Pasal 17 PP1 2012 Itu mengatur lebih detail Tapi kalau udah ngomong kayak gini Ya ini Angka 6 ya Bisa dilihat angka 9 Oleh kantor pacak Jadi susah ini udah Pokoknya menurut saya 9 Menurut wajib pacak 6 Itu gak ketemu Ini karena beda keyakinan Nah gitu Mbak Jadi sebenarnya bisa dicantumkan di kontrak gitu ya Bisa Di kontrak lebih secara detail Penyerahannya terjadi pada saat Pembuatan berita acara Serah terima Karena apa risiko masih ada Pihak yang penyedia barang Atau penyedia jasa Aduh Kalau ini misalkan barang Karena tadi terkait dengan Barang-barang konstruksi Penyerahannya betul Nanti pas berita acara Makanya kontraknya Setara eksplisit ngomong Setelah terima terjadi pada saat berita acara Bukan pada saat barang dikirim Nah itu perlu eksplisit di kontrak Sehingga Kantor pacak punya Cara pandang yang sama Demikian Mbak Selanjutnya dari Trisandi Febiansyah Febinsyah Pagi Pak Pri Pemeriksa pajak Anggap selisih Kenaikan di aset tetap Dengan objek 4E2 Yang dilaporkan sebagai Objek PPN Kegiatan membangun sendiri Mohon komennya Atas hal tersebut Oke Kegiatan membangun sendiri Ini memang Salah satu bentuk Tax avoidance Yang diantisipasi oleh Kantor pajak Jadi kalau Pak Trisandi Melihat pasal 16 Ini kan kita menemukan sendiri Pasal 16 Charlie ya Ya itu kan Kegiatan membangun sendiri Karena gini Kalau misalkan Pak Trisandi Beli rumah Dia kan terhutang PPN Kalau misalkan Dia tidak beli rumah Tapi dengan cara Ini beli tanah Terus membangun Nah ini kan sama Dengan beli rumah Jadi Kantor pajak melihat Konsep Kegiatan membangun sendiri ini Bisa menjadi Tax avoidance Untuk PPN Makanya Tetap digenakan PPN Ya nah Kemudian Memang Dasar pengenaan pajaknya Beda Kenapa beda Agar nanti yang bangun Yang orang-orang kecil Itu gak perlu Kena PPN Jadi Ya Kegiatan membangun sendiri Tetap Tinggal Tetap Terutang PPN Ketika Misalkan luas bangunannya Sesuai dengan aturan Kan diatas 200 meter persegi Lalu PPNnya dari mana PPNnya Memang punya DPP yang berbeda 10% Kali 20% Kali biaya Untuk membangun Diasumsikan ini Kayak beli aja Beli Beli jadi kan sama Terutang PPN Cuman kalau beli Bangun sendiri Ya sudah DPP nya Dbedakan Ya Nah Kalau ada Perubahan Aset ya Aset yang Ini tinggal kita Membuktikan aja Kita membuktikan Apakah itu Aset terkait dengan Bangunan Atau Non bangunan Kalau bangunan Pertanyaan berikutnya Luasnya berapa Kalau luasnya Di atas 200 meter Ya sudah Terutang Tapi kalau misalnya Luasnya di bawah 200 meter Berarti tidak terutang Nah Kalau bang pakai Kontraktor Tinggal tunjukin Transaksi dengan Kontraktor Nah ini masalah Pembuktian aja Mbak Iya Pak Pri Itu tadi Pertanyaan terakhir Pak Oke Di sesi video kali ini Terima kasih Pak Pri Oke sama-sama Semoga dapat jelas Tersampaikan Dan bermanfaat ya Pak Ini aja untuk penanya Tapi untuk seluruh Sobat pertama nih Oke Demikian Sobat pertama Sesi tanya jawab Dengan Pak Pri Kali ini Dengan topik Inti teks dispute Di bidang PPN Saya ingin mengingatkan Untuk jangan lupa Like Comment And subscribe Jangan lupa juga Untuk bunyikan loncengnya Agar Sobat pertama Tidak ketinggalan Video-video berikutnya Yang tentunya Gak kalah menarik Dan gak kalah Bermanfaat Baik Saya undur diri Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Terima kasih.